Salam menjujua, nah di Bapak Tura Rasenina, saya cek dulu baik saya pemirsa, tadi saya buat video makan, saya sudah sembang banyak kali, sudah 6 minit 80, eh 6 minit, pokoknya sudah 6 minit lebih lah, 6 minit 40 detik gitu udah, baru saya perasan yang baik saya tak awan, jadi cek dulu, cek, 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 ok. Salam menjujua, nah di Bapak Tura Rasenina, semoga kita semua sehat, tidak kekurangan satu apapun, dan masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun, amin. Hai pemirsa, selamat petang, apa kabar kalian semua pemirsa, saya harap kalian semua baik-baik aja ya pemirsa, harapannya lah, sama seperti saya yang selalu baik-baik saja. Oke pemirsa, hari itu saya mau update, mau update pembuatan tembok rumah kita, yang udah beberapa hari itu saya tak sempat update, semalam saya tak update, hari Sabtu, karena saya itu pulang ambil barang itu udah kemalaman, saya rasa Jumat saya ada update ke tak ada pemirsa? I don't think so, jadi Jumat kita tengok pemirsa, udah sejauh mana proses pembuatannya pemirsa, Jumat kita cek it up. Oke pemirsa ini adalah sebelah samping pembuatan tembok rumah pemirsa, nah kalau dari sejauh mata kalian memandang, dari ujung ke ujung itu udah siap diplaster pemirsa ya, udah diplaster dan ini disisakan lubang nanti, kita akan buat pipe, pipe untuk mengeluarkan air pemirsa, itu udah nampak berlumut-lumut ya, jadi ini dari samping, sudah selesai diplaster pemirsa ya, ini temboknya dulu tuh, oh ini enggak, ini enggak, ini kenapa tinggal ini Kak Sri? Nah jadi, semalam itu kan mereka tuh sisakan pintu tuh lebar sekali pemirsa, luas, jadi kata suami saya tuh enggak usah terlalu lebar, dia hanya mau kecil aja seperti ini, ini hanya pintu darurat, mau petik sayur apa-apa ke kebun nanti, lalu pintu ini dari samping, jadi enggak mau terlampau besar pemirsa. So, maknanya dari idea yang dikatakan suami saya ini tuh, kita enggak akan buat bangunan apa-apa di samping lah, karena ini hanya pintu darurat, kata Singap. Nah ini dari sini ke sana pemirsa, udah selesai, nah ini pula ke depan, sudah diplaster juga semua pemirsa, nampak tak? Sebenarnya hari itu saya bilang pemirsa, dari batu ujung paling ujung, 1, 2, 3, 4, sampai 4, sampai sini pemirsa, ya, saya mau diukir seperti yang ujung itu, seperti macam kita buat tuh, macam batako gitu, tapi karena yang ketua, yang tukang yang mengontrol mereka ini tuh, tiga hari itu enggak masuk kerja, dia ada hal, karena dia ada lain bisnis, jadi mereka ini enggak tahu, jadi ya udah diplaster aja semua, cuma ditinggalkan yang satu itu aja. Nah ini pemirsa hanya tinggal yang satu ini saja, yang dia buat corak-corak seperti batako gitu pemirsa. Nah yang lain tuh ke belakang, diplaster, harusnya tuh sampai di sini tuh, sampai pokok ini tuh, dibuat corak-coraknya kayak gitu saya bilang hari itu, tapi karena udah diplaster, cuman katanya, boleh kak, kalau kakak mau boleh, boleh lagi kita buat, cuman saya ini enggak suka tengok orang tuh, jadi susah gara-gara saya gitu, jadi saya bilang kalau udah dibuat yaudah enggak apa-apa deh, gitu. Oke, nah kita udah lihat seputar temboknya pemirsa, sekarang kita lihat tiangnya pula. Nah untuk bahagian tiang nih, dari sini sampai ke sana tuh, hanya dua tiang yang udah diplaster itu pun hanya kanan dan kiri, depan belakangnya tuh belum, nampak tak. Nah tapi, kalau kita lihat ke sana, tidak termasuk yang tiang dua baru ini ya, nah ini juga, enggak tahu kenapa dia kelang-kelang ini, yang ini tuh samping udah, tapi yang ini depan belakang semuanya segala sisi udah, yang ini di tengah-tengah pula, depan belakangnya belum, tapi sampingnya udah. Pulang, sudah malam! Iya, udah sore! Iya, mandi-mandi! Tanam apa, Bi? Iya, mau pulang! Apakah kamu tanam ini? Kacang? Oke, kacang panjang, kacang terpanjang di dunia adalah kacang panjang, itu lagi bibit saya yang punya pepaya pun, masih lagi dia membersihkan, karena tuh kebunnya di sini, ya kan? Terus, rumahnya di sana. Nah, dulu kita juga pernah menyewa kebun bibit saya ini, ya, kita sewa tuh dulu bahagian pisang tuh, nah sana, kita dulu tanam padi, nah kita sewa, jadi saya ingat banget kalau saya pulang sekolah, saya pulang sekolah, saya pergi dari sana, saya bersihkan sawah, saya kalau dari padi macam ini, Pemirsa, cepat, saya bersihkan semua sawah, saya tanam, nah itu untuk beras kami dulu. Terus, ada lagi kebun nenek saya, ini, di sebelah sana tuh ada jalan raya, lagi pergi sana, nah sana kita tanam jagung, nah itu untuk duit belanja kita dulu, Pemirsa. Oke lah, stop bernostalgi, ya, saya. Oke, Pemirsa, ini di bahagian belakang, boleh nampak tak, Pemirsa? Bahagian belakang semua juga udah di plaster, ya, kalau udah nampak tuh di plaster, terus tiangnya juga udah di semen semua, depan belakang, samping kanan kiri pokoknya udah, tapi yang sebelah sana tuh kayaknya yang bahagian bawahnya tuh belum, ya. Gigit nyamuk, kursi, ini jatuh kali, enggak. Nah, jadi udah siap. Nanti ini tinggal dibagi besi, tiga besi, terus di plaster atasnya, dan selesai. Oke, inilah dia bagian belakang dan samping sebelah kanan saya, ya. Sekarang kita lihat di bahagian depan dan samping sebelah kiri saya, Pemirsa. Ini kiri saya ramai banget orang pancing. Jadi mungkin mereka enggak selesai nanti kena video-video saya, inilah. Ini naiknya ini udah apa ya, ini udah lah, saya semekot, semeter kotor. Oke, Pemirsa, ini di bagian depan tuh sama aja sih, enggak terlalu banyak perubahan, ya. Masih sama. Ha, nih, boleh kita tengok juga. Oh my goodness, robo lah ini. Ini saya rasa kena hujan, belum kering. Habis robo, nampak tak, Pemirsa? Eh, nampak tak? Jatuhan semua batunya ke sungai, itu pempes. Entah anak siapa buang pempes ke situ, Pemirsa. Nampak? Ha, lo, lo, ini saya rasa belum kering. Terus, dia lupa nutupnya, tapi ini udah, ha. Perjumat, sudah zia, zia kerja. Karena ini nak, dia tutup, dia tutup pun nampak tuh. Ada juga seti lubang ini, ha. Belum kering kan, ini boleh. Nah, ini pun belum, tengok. Sebab hari-hari hujan, hari-hari hujan. Terus dia enggak tutup di atas, saya rasa ini. Enggak ada paper, ya. Ada batu, semua jatuhan ke bawah. Ini sudah runtok lah. Ini pun tukang, sekarang ini sudah tinggal, saya rasa, Pemirsa. Ini nampak tak? Saya punya tembok sedihnya. Tak apalah, nanti tukang boleh betulkan lagi. Oke, Pemirsa, jadi itulah dia review kita. Tembok rumahnya yang hancur. Mungkin karena terlalu hujan, itu biasa, ya. Mungkin baru siap semalam, terus hujan tiba-tiba, jadi dia runtuh, gitu. Runtuh sih, ya. Lebih kepada runtuh-runtuh, Pemirsa. Jadi, besok mereka akan betulkan lagi lah. Mungkin mereka lupa menutupnya. Memang halas mereka kerja hari Sabtu. Kalau saya tak silap, hari Sabtu tuh, diorang awal pergi, awal pulang, ya. Saya pukul berapa nampak tuh, mereka tuh udah pulang karena hujan, gitu, Pemirsa. Nah, jadi ya udah satu tembok tuh udah runtuh lah, saya bilang itu. Hancur? Enggak. Runtuh. Apa sih? Runtuh tuh tanah, kan? Roboh. Oh my goodness. Roboh untuk satu bangunan yang jatuh ke tanah. Iya ke? Entah. Kenapa saya tak syuting samping tuh rame banget orang pancing? Ya kan? Saya takut itu mengganggu keselesaan mereka dalam mencari lauk. Jadi, saya enggak syuting, ya. Tak apalah. Jadi, gambarannya tuh sama aja. Yang di belah samping tuh, enggak ada apa yang berbeza dengan yang hari-hari sebelumnya. Nah, karena mereka tuh semalam fokus yang sebelah kanan saya ini, Pemirsa. Mungkin besok mereka akan datang lagi, Pemirsa. Jadi, kita tengok lah. Saya rasa pun enggak terlalu lama lagi ini, Pemirsa. Hartu saya kan mau buat itu ada besinya beginilah, jaring-jaringnya beginilah. Saya rasa itu saya akan undurkan. Kayaknya ini, terus kayak tembok itu nanti dibuatnya pun kayaknya udah cantik deh. Karena kosnya itu terlalu mahal. Enggak mau sih. Mahal kali duitnya. Oke? Nah, saya rasa petang ini video kita sampai di sini dulu. Terima kasih banyak sudah melihat video kami. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Bye!